Kiyai Haji Ahmad Dahalan ini menekankan kepada praktik gitu ya, praktik iman ilmu amal, iman ilmu amal, iman dulu dari hati kan, iman ilmu amal, amal pengamalan gitu, itu yang paling pentingnya gitu, jadi meskipun sedikit gitu ya, meskipun sedikit itu harus tetap dilakukan sehari-hari dan yang paling terkenal itu memang pengulangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo Upi Lovers, bersama saya Fikir Bukajam dan rekan saya, saya Raras, di acara Poduki Podcast, Pak Ut, Upi, Inspiratif, dan Motivatif. Wah Tera Ras, kemarin hari ini luar biasa sekali ya, semangat sekali, tentunya kita disini tidak hanya berdua, tetapi kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa beliau Tera Ras? Beliau ini adalah Teli Solihati MP, selamat datang Teli, Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Saya kan Tete, Alhamdulillah saya, Alhamdulillah, sekarang kesibukannya apa nih, sebagai lulusan magis terbaru. Fresh graduate gitu ya, Alhamdulillah sekarang kesibukannya itu mengajar dan juga menjadi tenaga pengajar, membantu dosen di UPI Tamsik Malaya gitu ya. Terus sambil juga berorganisasi tentunya gitu, dan sambil sibuk mencari rezeki. Wah, biasa sekali ya, jadi wanita tanggung ya, wanita tanggung. Betul aja nih, Telis ini wanita tanggung banget, jadi prestasinya itu banyak sekali. Tidak hanya di akademik, tapi juga di non-akademik. Non-akademik apa aja tuh? Yang non-akademiknya nih, yang terbaru itu adalah Telis ini finalis ya, Tep? Tujuh besar ya, Tujuh besar. Kewanoja Budaya Jawa Barat, Mimitran tahun 2021. Jadi baru banget nih tahun ini. Ingat provinsi itu ya, Jawa Barat. Betul, Jawa Barat. Nah, selain itu banyak sekali ya pengalamannya, Telis ini juga aktif, menjadi presenter di berbagai seminar internasional. Aktif menulis makalah juga ya, Tep? Lalu menjadi host di sana-sini ya. Jadi host, moderator, narasumber webinar juga aktif. Nah, diborong semua ya, baru ya tulis juga. Semua. Bahkan, nah. Bahkan. Bahkan, aku butuh. Nah, dinikmati aja itu ya? Iya, bener. Selan banget, itu di panggung laptop, Telis itu nanti itu luar biasa. Aktif sekalian, organisasi di mana-mana. Betul. Termasuk baik tingkat nasional maupun ya, provinsi juga ya, Tia. Provinsi juga ya. Sama Telis udah kayaknya udah dicobain gitu ya semuanya. Nah, sampai karya tulis yang terbaru nih, A. Karya tulis tesis ya, Tia. Yang jadi salah satu syarat agar Telis ini bisa lulus di pro di power. Nah, ini judulnya menarik nih, A. Kenapa tuh? Judulnya menarik karena? Nah, itu tentang implementasi karakter peduli sosial berdasarkan pemikiran. Ki Haji Ahmad Dahlan ke dalam kegiatan Pak U. Nah, ini menarik banget ya. Menarik banget sekali ya. Ini dari judulnya ini membawa tokoh nasional. Tokoh nasional, betul ya, Tia. Nah, sekarang ini kan banyak pemikiran orang luar ya, yang dimasukkan ke dalam Pak U kita nih. Nah, Tia Elis sendiri memasukkan pemikiran dari tokoh nasional kita gitu. Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini apa nih Tia latar belakangnya yang membuat Tia Tia ini tertarik untuk bisa mengangkat pemikiran dari tokoh nasional tersebut. Baik, terima kasih Tia Haras dan Afikiya. Ini izinkan saya untuk bercerita sebentar gitu ya. Mungkin berkaitan dengan latar belakang tidak seperti yang di tesis ya, latar belakangnya. Tapi memang waktu itu perjalanannya itu lumayan panjang gitu. Hampir perjalanannya, hampir 6 bulan itu mencari apa yang tepat gitu. Memang awalnya itu terinspirasi dari bukunya Prof. Duding gitu kan, yang tentang pendidikan anak usia dini gitu. Awalnya tidak ada yang menarik gitu ya. Karena saya bacanya, oh ini udah tau, udah tau kan ternyata saya cobain ini tentang sejarah gitu. Karena saya suka banget tuh tentang masa lalu sejarah gitu kan. Kayak seolah-olah keren banget nih zaman dulu itu kayaknya selalu berpandangan atau berpikiran berhayal gitu. Gimana kalau misalnya kita menjadi manusia di zaman dahulu. Terus akhirnya ada tuh sejarah tentang Paud gitu. Saya baca perlahan gitu supaya nggak salah gitu. Akhirnya ternyata muncullah tokoh ini gitu kan. Muncullah tokoh awalnya namanya Pak Ud yang zaman dulu itu kan ada TK Aisyah Bustanul Adfal gitu ya. Belum jadi TK, belum jadi Paud gitu namanya. Nah udah gitu, itu yang menjadi pencetus di Pak Ud Indonesia. Saya kayaknya mencari-carikan ke teman yang lain, kayaknya teman-teman nggak ada deh yang bahas ini gitu kan. Kayaknya ini bakal jadi menarik gitu untuk menggali sejarah. Awalnya ingin menggali sejarah itu seperti apa gitu ya sejarah Pak Ud. Tapi ternyata dihadapkan berkonsultasi dengan dosen pembimbing, ya nyantolnya ke situ, ke tokohnya gitu. Karena memang yang punya gagasan besar ini adalah tokohnya gitu. Jadi berusaha untuk ke situ. Terus akhirnya kita ngambil tokoh ini merupakan tokoh inspiratif dalam bidang kesantunan awalnya. Karena tapi memang mentoknya di situ kesantunan yang ada di Indonesia itu memang kurang sepadan dengan kesantunan yang di asing gitu. Kalau di kesantunan di asing itu kita fokusnya ke linguistik gitu ya teh ya. Jadi kan nggak nyambung gitu. Akhirnya kita coba cari padanan yang lain, santun yang dimaksud di dalam konteks ini tuh seperti apa. Oh ternyata di Indonesia itu munculnya ya tadi gitu peduli sosial gitu. Akhirnya kita kerucutkan nih jadi peduli sosial. Dan jujur sih ini udah berapa kali ganti gitu ya untuk menemukan. Iya drama bulat balikannya pengen nemuin judul yang tepat nih gitu. Kedanan kata yang tepat untuk itu gitu. Akhirnya muncullah. Muncullah peduli sosial gitu. Mungkin ada sesuatu yang menariknya gitu ya? Yang menariknya jujur sih sebenarnya aku pengen itu kita menggali ilmu-ilmu yang sudah tersedia di negeri sendiri gitu sih sebenarnya. Mulai dari toko, mulai dari kan sekarang itu udah difokuskan untuk lokal wisdom, lokal wisdom gitu ya gitu. Di setiap lembaga itu lokal wisdomnya apa nih? Termasuk ya di sini gitu. Indonesia sudah punya lokal wisdom yang memang sangat sesuai dengan nilai-nilai Indonesia gitu. Jadi kenapa tidak kita harus menguatkan apa yang ada di Indonesia sendiri. Dari negara sendiri. Dari negara sendiri. Dari negara sendiri gitu. Untuk implementasikan pemikiran-pemikiran dari itu agak sederhana. Mungkin kalau sekarang gitu. Menurut sudut pandang dari Kak Eli sendiri nih. Nah bagaimana sih implementasi pemikiran KG Ahmad Dahlan dalam kegiatan AU? Implementasinya. Sebetulnya kalau misalkan kita jabarin langsung itu ya. Kalau kita jabarin langsung itu pasti orang-orang juga bakalan mikirnya gini. Ah ini mah sama aja kayak yang lainnya gitu ya. Secara sekilas memang sama gitu. Tapi ternyata saya juga awalnya ah saya mau berhenti nih. Karena ini sama nih kayak yang lain. Tapi ternyata setelah kita terus menggali-menggali ada hal yang lebih gitu di sini. Artinya ketika pemikiran ini ya tentunya bersumber dari berakar dari tokohnya itu sendiri. Dan tokohnya itu sendiri berakar dari tadi Al-Quran dan Hadis. Nah disitu memang perbedaannya antara pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah-sekolah lain. Yang memang notabene kalau sekolah lain kan ngambilnya dari yang asal ada gitu ya. Yang asal ada tuh maksudnya dari tidak ke tokohnya langsung. Tapi yang udah jadi kayak contohnya pandangan pendidikan karakter kayak gitu. Nah kan itu kan udah diramu. Ketika kita ngeliat ke pemikiran KG Haji Ahmad Dahlan ini. Ini ya tadi justru KG Haji Ahmad Dahlan ini menekankan kepada praktik gitu ya. Praktik, iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Iman dulu dari hati kan. Iman, ilmu, amal. Amal, pengamalan gitu. Itu yang paling pentingnya gitu. Jadi meskipun sedikit gitu ya. Meskipun sedikit itu harus tetap dilakukan sehari-hari. Dan yang paling terkenal itu memang pengulangan gitu. KG Haji Ahmad Dahlan ini sangat terkenal dengan mengulangi materi pembelajaran sebelum dia, sebelum anak-anaknya itu menerapkan. Review. Review dan menerapkannya ini udah belum. Kalau belum ya terus diulangi lagi gitu. Sampai matang atau ya. Sampai betul-betul memang internalisasi dalam dirinya gitu. Berarti memang kalau dari karakter peduli sosial berasakan pemikiran KG Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah tadi ya teh. Pemikir apa? Ilmu, iman, ilmu, amal. Dan lakukan review sebelum pembelajaran dimulai gitu ya teh. Lalu nih teh selanjutnya. Nah menurut teh teh sendiri gitu setelah mempelajari tentang karakter dari pemikiran KG Ahmad Dahlan ini. Apakah dengan menanamkan karakter peduli sosial berdasarkan pemikiran beliau ini akan memajukan karakter bangsa gitu. Khususnya di sekarang kan sudah 2021 ya teh gitu. Pemikiran KG Haji Ahmad Dahlan itu sudah lama gitu ya. Nah sekarang di 2021 sudah maju teknologi ya gitu. Apakah memang masih bisa relevan gitu untuk memajukan bangsa dan untuk masa depannya gitu gimana teh? Ya untuk itu sih sebetulnya kita yakin banget ya bahwa pemikiran itu tuh kita bisa lihat waktu jaman dulu gitu ya. Waktu jaman dulu itu bagaimana KG Haji Ahmad Dahlan berperang gitu ya. Berperang supaya memajukan pemikiran dari rakyat-rakyatnya gitu ya. Rakyat Indonesia yang pada saat itu memang terbelakang gitu. Nah justru sekarang juga saya berkeyakinan bahwa semakin kita membumikan pemikiran tokoh ini di khususnya lingkungan pendidikan anak usia dini. Ya itu sangat relevan sekali utamanya kan ketika tadi kita itu dikenal dengan bangsa yang gotong royong gitu ya. Dan KG Haji Ahmad Dahlan ini memang sosok yang peduli, peduli banget gitu ya peduli banget sama manusia gitu. Manusia tuh dalam artian dia tidak memandang agama apa, ras apa dan tidak memandang itu gitu. Tidak memandang perbedaan artinya sekarang dengan adanya isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat kita ini gitu ya. Yang rasis gitu kan banyak, nah itu justru dibutuhkan sekali gitu ya ketika khususnya anak-anak usia dini yang ada yang kayak gitu. Nah bisa kita terapin gitu disini dan kalau bukan kita yang terapinnya siapa lagi gitu ya. Jadi emang menanamkan buka sosial sejak dini ya. Nah gitu kan, luar biasa teh. Menarik ya ayah. Menarik sekali gitu ya, terutama kita kan di jaman sekarang kita emang peduli sosial itu emang betul sekali. Apalagi kan sekarang lagi pandemi juga kan. Sekarang sudah banyak makin individualisme ya teh manusia. Iya itu sayang banget ah sayang banget kita lagi lagi. Ini perlu digaungkan lagi gitu ya, betul sekali. Nah selanjutnya teh, apakah ada cara-cara yang ampuh gitu? Nah agar pemikiran dari Kaji Ahmad Alam mengenai karakter sosial ini itu dapat terlealisasikan dengan mudah di dalam kegiatan Pak Lund. Karena kan kalau teori mah ada ya teh gampang gitu kita carinya. Tapi kan kalau implementasinya nih yang biasanya jadi kesulitan para guru-guru. Kalau ini berdasarkan hasil penelitian kemarin-kemarin, dan proses penelitiannya itu memang guru-guru yang dari sana, yang dari khususnya berbasis pemikiran kayak Yajah Ahmad Dhalan ini di TKTK Aisyah, baik di yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan sama gitu. Implementasinya itu pertama mulai dari membiasakan untuk bersedekah gitu. Ini ya ternyata memang ketika kita sebagai orang Islam itu, itu sudah ada tuh dalam Al-Quran dan Hadis ketika kita pengen menerapkan pedul sosial ya buka gitu. Langkah awalnya dari situ ya. Langkah awalnya dari situ gitu. Kita mulai menghafal, merenungi, menghayati terkait dari istilahnya landasan dari, landasan pokoknya itu apa gitu ya itu Al-Quran dan Hadis. Kemudian setelah itu makadar itu kan adanya hafalan gitu ya, murojaah kalau di sekolah itu. Setelah itu kita mulai lakukan kenceleng setiap hari gitu ya, sedekah gitu kan, sedekah setiap hari. Kemudian bakti sosial gitu, bakti sosial kepada teman-teman, terus berbagi dengan teman. Nah kemudian setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar. Karena fokusnya kita itu adanya sekolah ini ya untuk bermanfaat untuk sekitar gitu. Contohnya misalkan kalau di TK Asia ini tuh ada yang menerapkan sholat jenajah sejak dini. Nah ini ya jadi kita yang anak-anak dari kita itu diajarkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas orang dewasa gitu. Dilibatkan gitu. Berarti kalau dari awalnya, dari Al-Quran memang berarti mengajarkan anak untuk cinta Al-Quran ya? Iya. Setiap dini gitu, dasarnya risiko. Itu sendiri untuk karakternya itu dibentuk berarti kepada pendidik dan siswa ya? Iya, karena kalau misalkannya dari Muhammadiyah itu kan memang proses seleksi gurunya itu memang sangat ketat. Jadi ini berdasarkan penuturan dari guru saya bahwa memang proses untuk menseleksi guru di TK Asia ini memang sangat ketat mulai dari bisa ngaji, menutup aurat, terus kemudian dia pemahaman tentang ke Al-Quran dan hadisnya seperti apa supaya mereka ketika udah punya modal kayak gitu akan semakin mudah dan pikirannya terbuka gitu. Iya malah dari gurunya dulu ya? Iya, itu gurunya harus paham dulu baru bisa menurunkan ke anak. Luar biasa sekaliannya. Ini rasanya masih banyak ya kan? Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak ya. T. Elis sudah memberikan informasi, ilmu dan luasannya kepada kami dan juga kepada upilopers yang ada di rumah gitu ya. Terakhir nih ya, sebelum ditutup ya boleh deh T. Elis, ini kan T. Elis menulis tentang pemikiran tadi ya T. Sebenarnya harapan T. Elis itu apa sih gitu dengan adanya tesis penulisan ini khususnya untuk dunia paut. Oke, terima kasih banget ini langsung nih. Terima kasih ditutup, rasanya baru sebentar ya. Enggak kerasa ya. Enggak kerasa banget gitu, soalnya memang ini tesis sayang tebalnya 260 halaman. Luar biasa sekali. PR buat kita. Iya, tesis yang tebal ini sebetulnya niat utamanya yaitu ingin membumikan dan ingin membumikan tokoh-tokoh nasional di Indonesia dalam rangka mencintai jati diri masyarakat kita sendiri gitu ya. Jangan sampai ketika kita semakin kesini makin individualis, kemudian makin melupakan siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Si sebenarnya makang. Wah, luar biasa sekali ya. Tokoh kita pun masih relevan ya untuk dibahas di masa sekarang gitu. Sekarang merubut masa depan, mungkin tidak akan tergantikan. Betul, jangan sampai terhapus oleh jaman. Baik, terima kasih T.L.L.I.S dan juga K.P.L.O.K.R.S ya. Jangan lupa untuk tetap setia, stay tune ya di channel K.O.S.K.O.V.I. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Saya P.C. Muntah Jangan, bukan saya. Saya Rara. Undur diri. Kami bangit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menikmati.